Intro Ramadhan telah tiba Sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim di seluruh penjuru dunia Menyambut bulan penuh berkah dan ampunan ini dengan sukacita Pasalnya di bulan ramadhan yang hadir tiap satu tahun sekali ini Seluruh amal dan ibadah yang kita lakukan sebagai umat muslim akan dilipat gandakan pahalanya Selama bulan suci ini juga Kita diwajibkan untuk menjalankan perintah berpuasa Selama satu bulan lamanya Dan untuk menyambut datangnya bulan puasa yang jatuh pada hari ini Aktor Tampan Dede Harlino pun memulainya dengan melakukan sholat terawih Pada Kamis malam kemarin Tim Insert memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat Kegiatan pria kelahiran 2 Desember 1980 tersebut Seperti berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Insert Saya sebentar lagi akan berangkat ke masjid untuk sholat terawih Ini adalah malam pertama di bulan suci ramadhan Dan ini adalah sholat terawih pertama di bulan puasa tahun ini Saya akan sholat di masjid Isteri di rumah Sambil menjaga anak Kita ikuti sama-sama Bagaimana keadaan sholat terawih Di malam pertama di bulan suci ramadhan ini Mari Senyumlah hari ini esok seterusnya Buat hidup bermakna Sambutlah indahnya hari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Alhamdulillah sudah selesai sholat terawih Dan malasan akal sholat isya berjamaah Untuk malam pertama di bulan suci ramadhan tahun ini Mudah-mudahan di malam-malam berikut ini juga lancar Sekarang sholat-sholat bisa kembali ke rumah Bertemu dengan istri saya Dari tahun pertama sudah sangat bersyukur Karena tahun pertama kita menikah Bulan puasa itu sudah aneh Minggu kelima Minggu kelima Bulan puasa tahun ini Sudah ada Rendra Jadi rasanya itu lebih lengkap Sebagai satu keluarga Tapi di sisi lain saya bertambah tugas baru jadi ayah Jadi ternyata kalau dipelajari secara Islam itu Ayah itu tugasnya juga berat sebenarnya Jadi harus mendidik dengan baik Harus jadi imam yang baik Buat istri dan buat anak Maka harus banyak belajar Ilmunya mesti ditambah karena Nanti akan dipertanggung jawabkan Nah itu kan yang cukup berat Jadi harus dipelajari sebaik mungkin Ini merupakan kali kedua Pasangan yang menikah pada 22 Maret 2014 silam Menyambut datangnya bulan seci Ramadhan Pada tahun pertama Duda dan Ica menikmati bulan penuh berkah ini Di saat Ica tengah hamil muda Dan untuk tahun ini Dirasakan berbeda bagi keduanya Lantaran mereka telah ditemani oleh Sang malaikat kecil yang bernama Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino Buah cinta mereka Lantas bagaimanakah Ica Begitu Alisa biasa disapa Menjalankan puasa ketika dirinya harus memberikan Asi eksklusif kepada sang buah hati Nah itu sih masih dilihat ya Kondisinya gitu karena Kan gak tau nih nanti Kedepannya gimana Cuman memang kalau misalnya Ternyata nanti Di saat Ica melaksanakan ibadah puasa Tapi ternyata asinya berkurang Ya mungkin Ica akan menggantinya dengan membayar Pidia gitu Tapi Ica akan melihat lagi kondisinya Kalau misalnya bisa menjalankan keduanya ya Alhamdulillah Untuk si asinya berkurang Harus buka Karena kan bagaimanapun Anak kan masih asi eksklusif Untuk puasa Tergantung Ica Jadi kalau Ica siap Untuk berpuasa Gak ada masalah Tapi kalau memang Ica-nya merasa Nantinya Akan berkurang Karena Buat anak ya Gak ada masalah juga Kalau Ica mau Batalin puasanya Duda dan Ica Sepertinya begitu menikmati Datangnya bulan Ramadan Untuk tahun ini Bagaimana tidak Selain banjirnya Tawaran pekerjaan Di bulan suci ini Keduanya pun Ingin banyak melakukan Hal-hal yang positif Seperti membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Hingga menghatamkannya Mendengarkan ceramah Dari alim ulama Dan berkumpul bersama Teman-teman Untuk melakukan Kegiatan yang bermanfaat Bagi orang banyak Pasangan ini Juga merasakan Suka cita Dikarenakan di bulan inilah Mereka ditemani Oleh kehadiran Sang buah hati Yang saat ini Tengah menginjak Usia 4 bulan Lalu bagaimanakah Perkembangan Sang buah hati mereka Benarkah Hari-hari pasangan ini Begitu sempurna Dengan hadirnya Ariendra Perkembangannya Udah Sekarang Sekarang udah Sangat aktif Maksudnya Dia juga sudah Balikin badannya Dari tengkurup Ke terlentang Terus dari terlentang Ke tengkurup Terus Kalau misalnya Diajak bicara Itu juga Sangat Apa ya Sangat Ekspresif Jadi kalau misalnya Dibicandain Apalagi kalau misalnya Lagi bener-bener on Matanya Habis nyusuin Kan Biasanya seneng Dan kita bisa ngerasain Kalau misalnya Oh ya hatinya dia juga seneng Dan kalau misalnya Kita ajak keliling-keliling rumah Terus ketemu dengan keluarga Itu dia senengnya Bukan main Jadi Apa ya Mulai Mulai ngasih respon Mulai ngasih respon Ke kita Dan Ya perlahan-lahan Kita juga bisa melihat Motorika juga mulai jalan Kayak misalnya Dia ingin ngambil sesuatu Terus mulai menggenggam semuanya Dan Sekarang juga lagi Banyak-banyaknya Main ludah sendiri Sampai keserlek Kadang Sama masukin tangan Tapi untungnya Bukan jempolnya Jadi bener-bener Masukin semua tangannya Sampai basah Kadang sampai baju basah Lantas adakah menu favorit Yang wajib disiapkan Ica Sebagai istri untuk Dudai Ketika sahur dan berbuka Untungnya sih Kaduri tidak Pernah meminta apa-apa Dari Ramadan tahun lalu Sampai yang sekarang pun Juga tidak ada Permintaan apa-apa Dan Sangat mengerti kondisinya Karena kan juga ada anak Dia menyusui sekitar 2-3 jam sekali Jadi Tidak ada menu khusus Atau bagaimana Tidak Seperti Tidak Tidak Seininya Ica saja Sebisanya Ica Sesempetnya Ica Karena saya Mengamati Ica Merawat anak juga Sebenarnya Makan waktu yang cukup Banyakan Dan Menyusuinya juga Butuh Tenaga ekstra Buat Ica Sebenarnya Bangun tengah malam Segala macam Jadi buat saya Apapun yang Ica siapkan Itu saya makan Itu Jadi Saya tidak mengharuskan ini Itu Kalau saya mau Ica mau Kita bisa telepon Delivery datang ke rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah puasa kita lancar Dan mendapat berkah dari Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh